Nah, mau hasil video yang seperti ini? Atau mau hasil video yang seperti ini? Pilih yang mana? Yo, sahabat VioPoint, kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kali ini saya akan berbagi salah satu cara buat kita semua, sahabat VioPoint. Agar hasil perekaman video kita itu bisa menjadi sangat bagus atau tidak goyang-goyang. Apalagi dengan menggunakan HP atau smartphone. Bagaimana caranya? Nah, memang HP zaman sekarang itu sudah dilengkapi yang namanya sistem seperti OIS, yang anti-getar, yang untuk menstabilkan pada saat perekaman video ataupun foto. Nah, bagaimana dengan handphone yang tidak menggunakan atau yang belum menggunakan sistem yang namanya OIS? Nah, bagaimana solusinya? Mari kita coba dengan cara alternatif, yaitu dengan eksternal, menggunakan gimbal atau stabilizer khususnya untuk handphone seperti ini. Ya, nama stabilizer-nya atau gimbal-nya adalah mereknya DJI Osmo. Jadi, banyak varian-varian atau merek-merek yang lainnya, tapi kali ini saya akan menerangkan atau fungsi dari DJI. Merek ini sudah cukup terkenal dan lumayan baik. Oke, mari kita mulai. Nah, varian yang saya gunakan ini ada dua varian. Sebenarnya, kita nanti akan coba atau tes dengan DJI Osmo yang kedua. Jadi, saya punya DJI Osmo 1, generasi pertama dan generasi kedua. Nah, kali ini kita akan coba, nanti akan kita praktekkan teknisi atau fitur-fitur yang ada di DJI Osmo ini. Nah, khususnya nanti saya akan gunakan yang untuk kedua. Kenapa? Karena generasi pertama ataupun generasi kedua ini cukup banyak perbedaannya. Salah satunya adalah tekstur, material, atau bentuk bahan yang digunakan. Jadi, DJI Osmo yang pertama ini menggunakan bahan yang agak sedikit berat, sedangkan yang DJI Osmo yang kedua ini sudah semakin sederhana dan semakin ringan. Dan, kedua ini lebih ringan sampai bisa 485 gram dibandingkan dengan ini yang agak sedikit lebih berat. Kemudian, segi yang berbeda yang sangat mencolok itu dari segi kapasitas baterainya. Baterainya sendiri untuk DJI Osmo generasi pertama itu memiliki 980 mAh. Sedangkan DJI Osmo generasi kedua ini sudah berkapasitas 2600 mAh. Jadi, hampir 3 kali lipatnya perbandingan besarnya kapasitas baterai tersebut. Nah, lebih hebatnya lagi DJI Osmo kedua ini, ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menjadi powerbank. Jadi, powerbank itu nanti kita bisa colokan di kabel USB di bagian belakang di sini. Nah, itu kehebatannya DJI Osmo kedua. Kemudian, daya baterai ini bisa kita gunakan atau sehari-hari untuk pemakaian normal bisa sampai 15 jam. Seperti itu. Beda dengan dibandingkan seperti ini. Mungkin ini bisa sampai 3 jam. Seperti itu. Nah, kekurangan dari DJI Osmo kedua ini, dari segi baterainya itu, baterainya itu dia sudah tertanam di dalam. Sudah senyawa. Jadi, kita tidak bisa bongkar ataupun ganti baterai kalau ada rusak. Kecuali kita servis semua. Nah, sedangkan DJI Osmo yang pertama ini, dia baterainya sudah terpisah dari badannya itu. Jadi, kita bisa buka di bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian baru kita bisa ganti baterainya. Misalnya, baterainya ada kesalahan atau ada kerusakan atau lobet, kita bisa cas dengan terpisah dari bentuk dari DJI Osmo-nya. Nah, seperti itu kehebatannya. Tapi, tidak masalah. Yang penting sama-sama berfungsi dengan baik. Seperti itu. Ya, baik sahabat Key Points. Kita akan coba untuk menggunakan stabilizer ini dengan menggunakan HP dan tidak mendukung dengan OIS atau penduduk stabilizer. Mari kita coba perbedaannya seperti apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang mari kita coba untuk tidak menggunakan stabilizer. Jadi, menggunakan HP saja. Stabilizer DJI Osmo ini atau gimbal ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Nanti kita koneksikan dengan handphone atau smartphone tipe Bluetooth yang sudah versi 4.0. Jadi, ini sudah sangat kuat sekali untuk dihubungkan dengan HP atau smartphone. Oke, kemudian mari kita akan coba apa sih fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi DJI Osmo 2 ini. Sebelum kita mulai, dipastikan untuk sahabat Key Point, terlebih dahulu adalah install dulu nanti di HP atau di smartphone-nya yang namanya DJI Go. Jadi, DJI Go itu adalah support dari penunjang untuk menggunakan gimbal atau stabilizer ini. Yuk, nanti saya kasih tahu cara. Mari! Setelah kita menginstall aplikasi DJI Go. Ini bisa kita dapat di Play Store atau App Store untuk khusus iPhone ya. Nah, ini sudah saya install di aplikasi HP Android. Jadi, cara pasangnya gampang sekali ya. Kita hanya cukup menyeimbangkannya terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan atau hidupkan. Dengan menekan tombol M, ditahan sampai menyala. Bentuk tampilannya seperti ini. Kita bisa geser ke kanan. Pilih untuk pilihan Osmo Mobile 2. Kemudian kita klik connect your device. Dan pastikan Bluetooth di HP kita sudah aktif. Nah, ini sudah terhubung ya. Fiturnya ada banyak sekali. Seperti kalau untuk video ada timelapse, hyperlapse, mtimelapse. Kita bisa atur waktu yang kita butuhkan. Seperti kecepatan video, juga durasi yang dihasilkan berapa lama. Untuk favorit saya, biasanya saya menggunakan M timelapse. Ini bisa kita atur mulai dari angle di mana. Juga bisa kita atur berakhir di angle di mana juga. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk foto ada beberapa fitur seperti single photo, timer, atau panorama, dan long exposure. Favorit saya biasanya menggunakan panorama sih. Seperti standar atau 180 derajat, juga ada full panorama ya. Contohnya seperti ini. DJI ini akan secara otomatis bergerak dan mengambil foto seperti ini. Kemudian ada mode tracking seperti ini juga. Dia akan mengikuti kita jika dalam keadaan bergerak. Ini saya coba menggunakan kamera depan saya. Keren juga ya. Lumayan sensitifnya juga sangat baik. Ketika kita bergerak dengan cepat. Terima kasih telah menonton! Nah, ini yang membuat saya bingung. Gimana ketika kita menggunakan APK khusus, HP Android. Sistem membaca tidak menampilkan resolusi kamera kita. Contohnya misal seperti 4K, berapa fps, atau 1080 berapa fps, dia tidak tertera di dalam ini. Berbeda jika kita menggunakan HP iPhone. Jika kita lihat, dia tertera pilihan piksel serta fps-nya. Jadi, kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menjelaskan kenapa bisa seperti ini ya. Khususnya di APK Android atau iPhone. Oh ya, satu lagi, sahabat Pio Point juga harus tahu. Untuk varian DJI Osmo 2 ini, kelebihan lainnya adalah dia bisa merekam dengan posisi portrait ya. Ini berguna untuk para sahabat Pio Point yang hobi untuk membuat story HP-nya. Kalau untuk DJI yang generasi pertama ini tidak bisa. Putaran ini hanya untuk mengatur, memperkuat HP untuk ditempelkan di gimbal ini. Ya, sahabat Pio Point. Untuk melihat hasil perakaman video yang menggunakan stabilizer atau gimbal ini, nanti sahabat Pio Point boleh lihat di link bagian atas ini. Itu real semua hasil videonya menggunakan stabilizer Osmo 2 ini. Jadi, nanti hasilnya ya sedikit banyaknya seperti itu. Jadi, tidak ada goyang ataupun hasilnya sangat smooth. Boleh dinilai sendiri ya. Oke, itu. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit dari penjelasan saya mengenai stabilizer atau gimbal ini. Ada pun kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas mungkin dari sahabat Pio Point sekalian. Saya mohon maaf. Mungkin ada sedikit yang tidak dipahami ataupun kurang dimengerti. Saya sekali lagi mohon maaf. Mungkin ini saja sedikit sharing saya atau pengalaman saya menggunakan gimbal ini. Intinya adalah ini adalah bisa untuk membantu kita menggantikan menjadi kameramen profesional. Jadi, hasilnya itu sangat baik. Tidak ada bergetar. Tidak ada goyang-goyang. Dan smooth seperti itu. Dan banyak sekali fitur-fitur yang tadi kita gunakan. Kita berjumpa lagi nanti di channel-channel saya selanjutnya. Mohon dukung terus. Atau subscribe. Atau komen. Boleh like juga untuk channel ini. Saya mohon bantuan buat sahabat Pio Point sekalian. Terima kasih. Kita jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu.